Pelatih Spanyol itu juga sebenarnya mengharamkan ya para pemainnya untuk melakukan selebrasi secara berlebihan. Nah ini tuh khawatir ya, itu sangat khawatir bagi Luis Mia gitu, karena itu bisa merusak timnya gitu. Kemarin itu Persib melawan Persib ya dengan skor 0-3 ya, berhasil diciptakan oleh Persib dan dimana pencetakolnya ada David Dasilva dan Febri Haryadi. David Dasilva ini mencetakol di menit ke-12 dan ke-19 ya, gol pertamanya di menit ke-12, gol keduanya di menit ke-19 dan satu gol lagi oleh Febri di menit ke-67. Nah, dengan hasil pertandingan semalam hingga membawa Persib ke peringkat ke-8 ya, dengan 19 poin dan dari 12 pertandingan ya. Jadi peringkat ke-8, 19 poin dari 12 pertandingan. Nah, kemenangan semalam membuat Boboto senang ya, kenapa? Karena dari sisi permainan ini sangat menarik ya, kenapa? Ini agak jauh nih dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apakah ini pengaruhnya karena memang melawan Persib atau bukan ya? Tapi kalau dilihat dari skema permainan ini jauh ya, ini jauh. Termasuk possession-nya juga bagus ya, dan umpan-umpan silangnya juga bagus. Kerap kali terserang, namun juga sangat sering menyerang ya. Jadi ini kelihatan ya, bagaimana efek dari pelatih yang profesional dan bagus gitu. Keren banget, keren banget ya. Nah, kemudian meskipun menang ya, Louis Mia ini sebagai pelatih nih khawatir ya. Salah satu, karena pertandingan kan masih panjang nih. Pertandingan masih panjang dan ambisi untuk menang di Liga Satunya terus tinggi gitu. Nah, ini tuh khawatir ya, itu sangat khawatir bagi Louis Mia gitu. Karena itu bisa merusak timnya gitu. Nah, kemudian pelatih Spanyol itu juga sebenarnya mengharamkan ya para pemainnya untuk melakukan selebrasi secara berlebihan. Karena kenapa? Karena musim Liga Satu ini masih panjang. Nah, justru nih, justru ya Mia juga ingin langsung ya mengalihkan fokus nih dari pertandingan semalam itu ke laga selanjutnya. Dimana versi Bandung ini sudah ditunggu pertandingan antara, eh apa, ada melawan versi Bayaknya. Versi Bayak dalam matchday ke-13 Liga Satu pada hari Sabtu mendatang. Rumor bahwa nanti kan 2000 yang ke depan ini, piala dunia yang ke depan ini itu tidak, apa, piala dunianya itu, piala dunianya tidak di satu negara. Satu negara, benar. Tapi tiga gitu kan, ada Kanada, Amerika, sama Meksiko gitu kan. Biasa, suganya ayo untung lewi dengan FIFA, kurang lebih nama gitu. Terus juga memang disini FIFA juga, apa ya, selain dari sisi keuntungan mungkin ya, tapi juga bagaimana FIFA ini bisa mencoba mendekatkan antar negara tetangganya gitu loh. Jadi akhirnya supaya mereka juga, supaya mereka ada efek-efek yang lainnya gitu ya. Kan kalau tiga negara event itu, venue-nya di tiga negara, berarti kan ada dampak di tiga negara itu. Nah mudah-mudahan secara politik, ekonomi, budaya, mereka juga akan jadi saling dekat gitu loh. Itu mudah-mudahan seperti itu. Nah ternyata ini tuh sekarang sinyal ini tuh makin kencang setelah wakil presiden FIFA, Victor Montagliani, itu membuat komentar dalam sebuah wawancara di Fox 4 gitu ya. Jadi kelihatannya ini akan kencang gitu, bahwa kelihatannya Qatar ini adalah piala dunia yang diadakan di satu negara yang terakhir yang akan diadakan oleh FIFA gitu loh. Nah ini merupakan sinyal gitu loh, Bang Dede, ke brokers gitu ya. Bahwa kemungkinan piala dunia-piala dunia nanti ke depan itu tidak di satu negara. Tapi minimal tiga gitu loh kemungkinannya gitu. Berarti Indonesia, Singapura, Thailand menurutnya. Ya bisa, misalnya Indonesia. Malaysia paling dekat, Malaysia paling dekat. Timor Leste, Malaysia ya gitu-gitulah kelihatannya gitu ya. Jadi supaya mereka punya dampak yang besar juga katanya. Nah ini tapi baru sinyal. Ada pun secara resmi kita memang belum mengumumkan. Meski demikian, ke depan sudah diprediksi dengan pasti ada tiga negara ya. Nanti 2030-nya juga itu rencananya juga ada tiga negara juga gitu deh. Rumornya deh gitu ya. Itu termasuk di Ukrania, itu bandingannya nanti sama Spanyol, sama Portugal gitu loh. Oke. Jadi pesaingnya juga nanti akan ada tiga negara lagi juga gitu. Seperti itu. Wah jadi piramian dimangkai kapayunan gitu loh. Karena kalau sudah menyentuh multination, multinegara, ya ini pasti melibatkan juga orang-orang di dalam tiga negara itu kan. Artinya kesibukannya ini dibagi dan jelas ini pasti bakal ramai om. Jelas pasti ramai gitu. Betul sekali. Wah jadi gaknya ramai weh teman sih. Memang Piala Dunia mah tidak hanya sekedar sepak bolanya, tapi sudah dirancang menjadi pesta gitu ya. Benar-benar pesta gitu. Jadi pesta wisata weh teman udah gila-gilaan. Oke. Itu berita pertama. Ini berita keduanya. Kita masuk ke pemain timnas Brazil ya. Jadi disini ada dua berita. Sebetulnya nyambung. Jadi yang salah satu pemainnya itu namanya Vinicius Junior ya. Itu akan memutuskan, berniat ya. Berniat akan memutuskan kontrak dengan aparel. Asal Amerika Serikat ya. Ini Nike gitu loh. Gara-gara itu lucu ya. Gara-gara itu pundung tuh diajak beriklan bareng. Jadi Nike tuh punya iklan gitu ya. Tadi bawaan gitu emang. Dia pundung. Jadi dia ingin mempercepat pemutusan kontrak dengan si Nike ini gitu loh ya. Wah, Edunoganya berarti duitnya harus kedepisan ya si Vinicius ya gitu ya. Sampai dia mau memutuskan di tengah jalan gitu. Tapi kabar dari Nike belum membuat statement resmi ya. Terkait masalah tersebut gitu ya. Tapi ini tuh sebetulnya pernah terjadi juga gitu ya di pemain lain ya. Itu Ngemar juga sama tuh. Dia pernah memutuskan kontrak dengan Nike. Dan dia pindah ganti ke Puma ya waktu dulu itu ya. Itu pernah juga dia lakukan. Tapi bukan gara-gara pundung yang sama. Beda. Gitu. Oke, untuk tim Brazil selanjutnya ada catatan unik ya. Jadi ternyata nih emang Dede atau Brokers. Dari semenjak awal dia main dari babak pertama sampai sekarang fase yang kedua ini. Itu tuh sebetulnya para pemainnya tuh dari 26 yang 26 tim NAS-nya yang dikirim ke Piala Dunia ini. Ini tuh semua pernah main di lapangan. Gitu. Jadi bukan pernah yang cadangan aja. Jadi ini tuh baru pertama kali katanya. Jadi tidak ada tim yang lain seperti ini. Jadi hanya Brazil yang berani dari 26 pemain yang dibopong ke Piala Dunia sekarang itu semua tuh ternyata ikut bermain. Gitu loh. Jadi misalnya ada keeper tiga orang gitu ya. Yang dua cadangan kan. Nah itu tuh si cadangan tuh nanti main di turnamen mana, turnamen mana. Jadi semua tuh ikut merasakan. Gitu loh. Jadi bukan ini ya. Konsepnya bukan apa namanya. Iya mah dimainkan namun siya ngesripuh misalkan. Tapi konsepnya adalah pergantian. Setiap pertandingan mungkin ya. Oke. Rotasi. Jadi ini keberanian si siapa si Tait ini ya sebagai pelatih yang percaya 100% kepada seluruh pemainnya. Gitu loh. Kan biasanya kan kadang-kadang gak mau ya. Misalnya terus punya main turn gitu kan. Lebar bisik kumaha-kumaha. Tapi dia punya kepercayaan diri tinggi terhadap para pemainnya. Dan pemainnya juga ya. Sekarang udah masuk seperti ini gitu lah ya. Si prestasinya gitu ya. Jadi ini baru pertama kali katanya di Piala Dunia bahwa tim Brazil ini berani melakukan hal tersebut si pelatihnya. Gitu. Gitu. Ini konsep yang hanya dia punya sendiri ya. Maksudnya kalau yang lain kan seperti yang kita tahu ya biasa gitu. Betul gitu ya. Jadi emang udah pede pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren sih. Punya keberanian itu keren. Jadi mereka si Tait ini juga ingin merasakan supaya pemainnya itu merasakan bahwa saya pernah loh main disini gitu. Kan gak mungkin ya kalau dia gak pede gak akan macem-macem dengan strategi tersebut. Ini yang saya soroti adalah bukan terhadap hasil yang nanti bakal Brazil raihnya. Tapi saya menyoroti dari sisi pelatih ini bagaimana dia mempunyai mental untuk memutuskan sesuatu om. Wah ini tuh berat. Wah luar biasa. Resiko tinggi gitu. Walaupun dia sebenarnya kan pasti udah punya perhitungan gitu. Tapi pasti resiko tinggi gitu. Tapi sama salut ya dengan orang-orang yang mempunyai daya untuk memutuskan sesuatu. Luar biasa. Ini gitu. Luar biasa gitu. Oke ini ada berita terakhir nih cukup apa ya menyedihkan. Sedih bukan ada matihan watir gitu tapi sedih ya. Kita ke timnas Jepang ya jadi lagi-lagi timnas Jepang sesuai dengan budaya mereka mungkin ya. Jadi meskipun kalah tetap aja sih para supporter itu apa ngebersihin stadion gitu ya. Itu masih terus dilakukan sampai yang terakhir kali itu. Nah termasuk juga di ruang gantinya ini yang menjadi viral banget nih mau ada deh. Jadi di ruang gantinya itu ada ucapan selamat gitu ya kepada Tuan Rumah mengucapkan banyak terima kasih. Telah dilayani dengan sangat baik gitu loh. Ada ucapan itu nya terus lucunya ada ini ditambah pernah pernah ngebuat origami. Burung-burung. Jadi si ucapannya di tengah origaminya itu di sekeliling si ucapan itu gitu. Jadi menyatakan bahwa kami sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Wah aduh. Si Ralfisan gimana deh? Bagaimana dia respek terhadap sesama apa? Kok mah hanya Jepang tuh? Luar biasa aja. Speechless. Paling edan lah. Jadi benernya budaya itu yang mencirikan siapa dia gitu ya. Dan ini kan di kelas event internasional jadi kelihatan sama seluruh dunia gitu loh. Si tindakan tersebutnya gitu ya. Itu terjadi di ruang gantinya emang Dede. Jadi wah udah bersih udah segala macem. Keren, keren. Dan saya sangat respek ketika pasca pertandingan. Sebelum pada masuk ke ruang ganti tuh. Bagaimana tim Nas Jepang ini meminta maaf kepada para supporternya. Bareng-bareng gitu kan menundukan kepala. Karena telah datang gitu kan. Meminta maaf dan ucapan terima kasih sebenernya. Maaf karena kalah dan terima kasih sudah datang. Dan wah itu terharupisan. Ria. Ini Jepang. Nah itu benar-benar etika kelas tinggi. Oke gitu aja mau Dede. Jepang.